Nah, saya tidak butuh maaf kamu Kalau misalkan Novia melakukan hal yang sama seperti yang papa lakukan Aku juga pasti akan membela papa Dan aku akan membiarkan Novia menjalankan hukumannya Jadi disini bukan masalah darah siapa dan untuk siapa Hah? Yang sudah dilakukan sama Novia ke kamu itu apa? Sampai kamu tiga ngakuin ini sama papa Saya tidak masalah kalau kalian mau menghina saya Rasanya kalian menghina Naimah Karena kalian lebih mengenal dia daripada saya Bukan usah ikut campur masalah keluarga kami Halo Sobat Tanaka Tapi cinta yang kupilih selasa 29 Agustus 2023 Novia menjalani mengalami hidup barunya Dengan berkorban akan dibully netizen Novia tidak peduli asalkan niatan Kak Jeffrey Untuk memenjarakan Pak Arjuna tetap berjalan Demi keutuhan pernikahan mereka Namun Novia pun menemukan kerikil tajam Yang membuat dirinya jadi goyah Karena Bu Astrid pun memohon kepada Novia Agar merestorasi keadilan Jeffrey pun minta Bu Astrid tidak turut campur dalam hal ini Karena ini demi keselamatan nyawa Novia Joe pun mempersilahkan Naimah kembali ke rumah Ke Umi dan Abi Jika Naimah tidak kuat memperjuangkan cinta mereka Namun jawaban Naimah mengejutkan Joe Dan membuat hatinya bahagia Halo saya Indra Birobo Jangan lupa saksikan single dari 30mm Berjudul Hati Bicara di Youtube 30mm Dan juga media sosial Telekom digital yang tersedia Di akhir Agustus Selamat Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, komentar, dan share videonya Gratis kok Dijamin gratis Dan terlihat dalam adegan penutup semalam Dimana Bu Astrid kaget Karena tidak menyangka Bahwa Proses hukum Pak Arjuna Tetap dilanjutkan ke pengadilan Nah setelah episode semalam Merupakan episode yang paling epik ya Kita semua benar-benar Dibawa kepada puncak emosi Dimana Pak Arjuna pun benar-benar Membuat kita semua jadi tercengang Dengan sikap dan sifatnya yang pemarah Arjuna pun sempat melukai Kak Jeffery Pada episode semalam ya Saat Pak Arjuna hendak melempar Bangku interogasi ke Novia Dan Kak Jeffery menahan bangku itu Terlihat dalam episode malam ini Akan dipenuhi dengan bumbu-bumbu romantis ya Karena sudah pastinya Setelah Novia dan Kak Jeffery pulang Dari kantor polisi Badan Kak Jeffery yang penulaka itu Pasti akan diobati Nah pada episode malam ini ya Ingat episode malam ini dapat dipastikan Akan ada adegan lanjutan Dimana Kak Jeffery dan Novia pun pulang Dan Novia menyetir mobil Karena punggung Kak Jeffery terluka parah Karena dihantam oleh bangku yang keras oleh Pak Arjuna Novia pun minta untuk Kak Jeffery ke rumah sakit Tapi Kak Jeffery menolak Karena baginya lukanya cuma ringan saja malam Terlihat dalam episode malam ini Novia dan Kak Jeffery pun pulang ke rumah Dan Bu Esti kaget sekali Melihat Kak Jeffery menahan sakit di punggungnya Novia pun minta Bu Esti waktu Untuk membicarakan kejadiannya Karena sekarang yang paling penting Novia ingin mengobati luka memar di punggung Kak Jeffery Bu Esti pun mengerti dengan kondisi Novia dan Kak Jeffery Dan membiarkan Novia dan Kak Jeffery masuk ke dalam kamar Terlihat dalam episode malam ini Novia mengobati Kak Jeffery dan Novia sadar betul Betapa besar pengorbanan Kak Jeff suaminya itu terhadap permasalahan ini Novia pun malah meminta Kak Jeffery untuk tidak terlalu berbuat seperti itu lagi Namun Kak Jeffery pun bilang bahwa ini adalah Hal yang harus dia lakukan sedari dulu Melakukan perbuatan yang benar Karena Kak Jeffery yakin Dengan dimasukkan penjara Pak Arjuna Maka Pak Arjuna tidak akan berani lagi melukai Novia jika saat bebas nanti Terlihat dalam episode malam ini Bu Esti pun menelpon Kak Jeffery Karena Bu Esti ingin berbicara serius dengan Kak Jeffery Mengenai persidangan tanggal 5 Juni nanti Persidangan Pak Arjuna Kak Jeffery pun tahu betul bahwa ibunya pasti akan membujuknya Untuk mencabut laporan dan meminta restorasi justice Sehingga Kak Jeffery pun minta waktu untuk Bu Esti bertemu Bu Esti pun terlihat galau sekali Karena dirinya ketakutan Pak Arjuna akan masuk penjara Karena Bu Esti sadar betul Bahwa apa yang dilakukan suaminya itu memang sudah kelewat batas Terlihat juga dalam episode malam ini Novia pun berada dalam posisi sulit Sempat berbicara dengan Bu Esti Dan meminta pendapat Bu Esti Mengenai pengorbanan Kak Jeffery Yang sampai-sampai ikhlas dan rela Memenjarakan ayahnya demi keselamatan nyawanya Tentu saja Bu Esti pun begitu kaget Dan begitu menyayangkannya Namun ini semua harus dilakukan Demi keselamatan nyawa Novia Karena memang keputusan Kak Jeffery tepat dan benar Dimana kita sama-sama tahu Pak Arjuna sampai detik ini Sampai pada episode malam ini Tetap bersikuku bahwa Novia lah yang upload video kekerasannya di rumah Oleh Ke Bu Esti dan Novia Namun tentunya hal ini masih jauh dari kata sepakat ya Karena dapat dipastikan Novia pun gunda-gulana Karena dalam episode malam ini Novia pun mengalami Perjalanan hidup yang sulit karena Novia sudah mulai dibully Bahkan tetangga-tetangga apartemen pun yang melihat Novia langsung mencibir dan mengeluarkan kata-kata yang membuat hati Novia sakit hati Ya apalagi kalau bukan sebagai menantu tidak tahu diri Menantu durhaka dan menantu yang menyebloskan mertuanya ke penjara Tentu saja hal ini membuat jadi nama baik Novia yang dikenal sebagai chef terkenal Jadi mulai rusak Novia pun terlihat tidak memperdulikan karirnya Dia lebih mementingkan niatan ataupun planning Kak Jeffery Untuk menyelamatkan nyawanya yaitu memenjarakan ayah kandungnya sendiri Terlihat dalam episode malam ini Novia pun begitu memanjakan Kak Jeffery Karena Novia sadar pengorbanan perjuangan Kak Jeffery pada episode malam ini Benar-benar di luar batas pemahaman Novia Yang tidak menyangka Kak Jeffery mau memenjarakan ayahnya demi dirinya Disinilah Novia benar-benar merasa tersanjung Merasa dilindungi dan merasa dihargai Sebagai istri yang sangat ramah dicintai Kak Jeffery Wah so sweet banget ya adegan malam ini Dimana Novia seharusnya sadar bahwa pembuktian Kak Jeffery Terhadap sikapnya yang sangat membela istrinya Sudah tidak perlu diragukan lagi Sementara itu terlihat dalam episode malam ini lanjutan pasca Naima yang sakit hati Karena dibilang Umi sudah hamil Membuat Naima menangis sedemikian rupa Karena dirinya yang selalu menjaga kehormatannya Dituduh seperti itu oleh Uminya Tentu saja hal ini sangat tidak diduga oleh Naima ya Joe pun yang selalu berada di samping Naima Berusaha menenangkan Naima yang sangat menangis dan sangat sakit hati Joe pun meminta Naima untuk meredakan diri Meredam emosinya dan istighfar Tentu saja Naima pun begitu syahdu ya Mendengar bahwa Joe memintanya untuk istighfar Karena memang Naima pun sudah sangat mencintai Joe dan sangat yakin Joe adalah laki-laki yang pantas Ya buktinya dia berani melawan Umi Abinya Dan kali ini melawan dengan keras Karena Naima tidak mau Nasibnya seperti Almarhumah Kakaknya dulu yang dipaksa Umi Abinya Untuk menikah dengan laki-laki lain Terlihat dalam episode malam ini ya betapa besar Perjuangan Naima dan perjuangan Jonathan Untuk memadukan cinta mereka Terlihat juga dalam episode malam ini Kak Jeff pun bertemu Ben dan meminta Ben Untuk mencari tahu soal akar permasalahan dari semua ini Dimana Kak Jeff riakin akar permasalahannya adalah Dari video yang di upload pertama kali Dan membuat Pak Arjuna marah kepada Novia Dan menuduh Novia lah yang memuploadnya Itulah akar permasalahannya Kak Jeff ri pun meminta Ben untuk mencari tahu Sebenarnya siapa yang mengupload video itu Apakah benar Mike juga Seperti yang ditemukan kuncinya di Taman Asoka Apakah benar Mike berbuat seperti itu Ben pun meyakinkan Kak Jeff ri bahwa dia akan membantu Dan segera memberitahu Kak Jeff ri begitu ada perkembangan Terlihat ya dalam episode malam ini Saat Joe dan Naima pun berbicara Terlihat Naima benar-benar drop sekali mentalnya Naima benar-benar menangis Karena dirinya tidak menduga bisa marah dengan kedua orang tuanya Hal ini terjadi karena Ubi menuduh Naima sudah dihamili Joe Dan hal itulah yang membuat hati Naima sakit sekali Naima pun secara tidak langsung seperti menyalahkan Kekerasan hati dari Ubi dan Abinya Sehingga kakaknya Almarhum sempat bunuh diri Hal inilah yang benar-benar membuat Naima sedikit trauma ya Karena dirinya juga tidak mau bernasib seperti Almarhum kakaknya Namun dirinya juga tidak mau dijodohkan ataupun diatur hidupnya oleh Ubi dan Ami Hal inilah yang membuat Joe menjadi terenyuh ya Dengan sikap dan ketegelan hati Naima yang berjuang demi cinta mereka Joe pun malah mempersilahkan Naima untuk mundur Untuk berhenti memperjuangkan cinta mereka Namun Naima pun bersih keras Karena dirinya sudah tidak bisa kelain hati lagi Hati Naima hanya untuk Joe Wah so sweet banget ya dengan episode malam ini Untuk track Joe dan Naima Hmm kalian penasaran kan Saksikan saja episode terbarunya malam ini Terima kasih